Beginilah aktivitas masyarakat di lapangan Merdeka Tepatnya di depan halaman kantor Sayo Sakato Kabupaten Padang Pariaman di Kota Pariaman Sabtu Siang Masyarakat berbondong-bondong antri untuk menukarkan uang dari berbagai bentuk pecahan dengan cetakan baru Kegiatan ini dipelopori oleh Bank Indonesia Padang yang menggandeng bank yang ada di Kota Pariaman Target uang yang dibawa dan ditukarkan sekitar 5 miliar rupiah Ahmadi, manajer KAS Senior Bank Indonesia mengungkapkan di Padang Pariaman kegiatan ini hanya berlangsung sehari Dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang Lebih dari 400 orang masyarakat bisa dilayani Kita kerjasama dengan pembangkan yang ada di Pariaman Jadi kita melayani ini dari pagi sampai siang ini nampaknya dominan kepecahan Rp2.000 Buang yang akan di, berapa targetnya Pak? Modal yang kita bawa hari ini sekitar 5 miliar rupiah 5 miliar rupiah Memberikan kepada warga yang datang ke rumah Kegiatan berlanjut pada akhir pekan ini di Kota Pariaman dan Bukit Tinggi Pengawalan ketat dari Polda Sumbar serta Polres setempat terlihat selama proses penukaran uang baru Dari Pariaman, Rudy Yudistira, Padang TV Dari Pariaman, Rudy Yudistira, Padang TV